Intro Alumni SPGN Angkatan tahun 1980 merasa prihatin melihat rakyat kecil saat musibah COVID-19 mewabah utamanya di wilayah Kabupaten Nganju karena rakyat kecil dalam kehidupannya hari ini bekerja hasilnya untuk makan hari ini juga. Saat wabah COVID-19 melanda tentunya masyarakat kelas bawah seperti tukang becak dan masyarakat lainnya adalah orang yang paling merasakan musibah ini. Pasalnya pemerintah memerintahkan untuk lockdown, social distancing maupun physical distancing membuat mereka tidak dapat bekerja. Hal inilah yang mendasari alumni SPGN Nganjuk Angkatan 80 menyisihkan rejekinya untuk dikumpulkan bersama alumni yang lain dan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Supriyano, salah satu alumni SPGN Angkatan 80 mengatakan ia merasa prihatin kepada masyarakat kecil saat terjadi wabah virus COVID-19. Bersama teman-teman alumni, ia berbagi untuk meringankan beban mereka. Ia juga berharap kepada bupati, DPRD, dan instansi yang lain dapat berbagi seperti dirinya supaya masyarakat bawah bisa diringankan bebannya. Kami memangkili alumni SPGN tahun 80 jadi merasa prihatin dengan keberadaan korban dari COVID-19 karena rakyat banyak yang tidak bisa makan wari basahnya seperti itu. Kasian mereka. Jadi kami merasa prihatin. Ada berapa banyak Pak yang dibagikan kepada warga Pak? Ada satu ton beras. Untuk anggaranya sendiri Pak, diambilkan dari mana? Itu dari Sukarela, dari alumni SPGN 80. Di urunan. Kenapa Pak SPG Angkatan tahun 80 peduli kepada masyarakat kecil Pak? Karena merasa prihatin. Jadi mencari napkah sulitnya setengah mati sekarang. Pemerintah, masyarakat di suruh dalam rumah tapi ternyatanya mereka tidak dicukupi kebutuhannya makannya. Ini kan memprihatinkan sekali. Kaum buruh hari ini kerja, hari ini dimakan. Kalau tidak kerja, terus dimakan apa? Kan kasian ini. Merasa terpagil alumni SPG lakukan buruh. Ya, mohon ya kepada Bupati, Sakrunya, maupun DPSD, Nganjuk. Tolonglah. Punya hati nuran sedikit. Sisihkanlah sedikit penghasilan untuk membantu korban dari COVID-19. Karena mereka itu memang membutuhkan beras. Bukan membutuhkan semprotan virus corona itu. Terutama Nganjuk itu yang dibutuhkan beras. Titik lokasi yang dituju mulai dari perempatan Lampu Merah Cangkringan, depan RSUD, Kelurahan Payaman, depan Gedung Pramuka, di mana tukang becak biasa manggal, disitulah ia berbagi. Dari Nganjuk, Hari Adi Suandito, Garda TV. Dari Nganjuk, Hari Adi Suandito,